Halo guys, hai, hello, welcome back di channel youtube kami. Gimana nih puasanya buat kalian semua? Mbak Dila, kita, Kiki, gimana puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya, kita harus tetap semangat nih, meskipun banyak tugas di semester 6 ini, kita harus tetap semangat di bulan puasa ini, oke? Oke. Oke, kayaknya langsung saja kita mulai presentasinya deh, supaya nggak lama-lama. Oke, oke. Oke guys, di sini kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait e-marketplace di Indonesia nih khususnya. Nah, terkait e-marketplace sendiri, kita dari kelompok 9 memilih pizza hut application. Jadi nanti kita akan mempresentasikan, menjelaskan terkait pizza hut aplikasi ini, dan juga SIM-nya ataupun proses dari order-nya sendiri. Dan juga nanti di belakang ada diskusi mungkin ya terkait pizza hut aplikasi ini. Oke, yang pertama akan saya perkenalkan dulu, mulai dari saya sendiri, Alfida selaku moderator, NIM 020, dan rekan-rekan saya, Faradila NIM 021, Nikita NIM 074, dan Rizki NIM 014. Untuk next, slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizki Agung, waktu dan tempat kita persilahkan. Di sini saya mau menjelaskan pizza hut application, yaitu salah satu aplikasi layanan untuk order yang diberikan oleh pizza hut kepada para customer berbasis aplikasi. Jadi apa saja fasilitasnya? Fasilitasnya itu ada tiga, layanan tag-way, layanan delivery, dan layanan time-in. Yang pertama, layanan tag-way itu customer bisa memesan terlebih dahulu melalui aplikasi, kemudian datang ke gerai untuk mengambil pesanannya. Dan yang kemudian layanan delivery. Customer bisa memesan menu yang diinginkan melalui aplikasi, kemudian pesanan akan diantar oleh kurir. Dan yang ketiga, layanan dine-in. Layanan dine-in ini customer bisa memesan terlebih dahulu dari aplikasi, kemudian menikmati hidangan di store atau istilahnya makan di tempat. Jadi saya sendiri kalau ke pizza hut itu lebih suka pakai yang tag-way, seperti itu. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Dila ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan membahas tentang proses transaksi dari order sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, next. Next. Oke. Di proses transaksi take-way melalui aplikasi Ditsahal bisa dilihat di gambar di samping. Ini gambar tampilan home ya. Untuk setelah melakukan register biodata, aplikasi akan menampilkan peranda home, di mana di halaman ini menampilkan segmen delivery, take-way, dine-in, quick recorder, my point, and my vouchers. Saya akan menjelaskan satu-satu dari segmen tersebut. Yang pertama adalah delivery, di mana delivery ini adalah pesan antar atau kita pesan, kemudian melakukan pembayaran di bank kurirnya atau bisa dikirim sama bank kurirnya. Kemudian di fitur take-way itu mengambil di tempat. Jadi kita melakukan pembayaran, kemudian nanti diambil langsung ke store-nya. Kemudian di dine-in, di dine-in ini adalah makan di tempat. Contohnya seperti kita melakukan pembayaran terlebih dahulu di store, kemudian kita melakukan konsumsinya di tempatnya atau makan di tempat. Kemudian adalah fitur quick reorder. Fitur quick reorder ini adalah di mana kita mengulangi lagi pemesaran yang sebelumnya, sehingga kita tidak perlu melakukan step-by-step di fitur take-way ataupun delivery, sehingga kita menghemat waktu untuk quick reorder kita bisa melakukan hal tersebut untuk dengan catatan sesuai dengan pemesaran kita yang sebelumnya, sehingga kita cuma mengulang saja. Kemudian di my point itu adalah poin-poin di mana kita juga bisa menukarkan poin, nanti secara lebihnya akan dijerahkan oleh teman saya. Dan yang fitur my voucher adalah keuntungan di mana kita di saat kita melakukan download aplikasi baru, biasanya ada di my voucher. Kemudian free delivery itu biasanya ada di my voucher, seperti itu. Next, selanjutnya. Nomor dua, selanjutnya menentukan store terdekat. Di sini saya mau memilih PHD Carding Nersi karena dekat dengan rumah. Bisa dilihat di gambar di mana saya disana ada PHD Carding Nersi aja, soalnya rumah saya itu terdekat di store PHD Carding Nersi, sehingga sistem otomatis memilih PHD Carding Nersi sesuai dengan coding yang ditentukan oleh sistem. Yang ketiga, kamu juga dapat menentukan waktu ambil pesanan now, atau jam yang Anda inginkan, klik tanda tentukan waktu ambil. Jadi, misalnya saya memesan di jam sekarang, tapi untuk pengambilannya diambil jam 7 malam, itu bisa kita klik tentukan waktu ambil, di situ ada pilihan-pilihan, pilihan mau diambil jam sekarang, atau di jam-jam yang ditentukan. Misalnya saya di jam 07 lebih 13 p.m. Nanti bisa diambil jam segitu, dan klik tentukan waktu ambil tersebut. Selanjutnya. Next. Nomor empat, selanjutnya kamu bisa memilih beberapa menu, hot promo, kombox, pizza, pasta and rice, snack, t-shirt, and drink, setelah memilih salah satu menu, klik add, kemudian lihat ranjang. Bisa dilihat di gambar, itu ada pilihan, ini dimasuk di segmen menu. Ada hot promo, kombox, pizza, pasta and rice, snack, t-shirt, and drink, dimana hot promo itu biasanya diisi oleh promo-promo per bulan atau per minggu. Biasanya ada promo itu tepatnya ada di hot promo, sehingga kita nggak perlu susah-susah untuk mencarinya. Untuk di kombox, ini tuh isinya itu kayak paketan-paketan yang udah permanen, yang ada di PHD, jadi kita nggak perlu untuk mencarinya susah, jadi udah ada di segmen-segmen tersendiri, yaitu di kombox, itu untuk paketan. Untuk yang di pizza itu, kayak pembelian personal, regular, atau yang jumbo, kayak pembelian satu aja atau dua, di luar dari paketan ataupun yang promo-promo. Sama juga di pasta and rice, snack, dessert, and drinks. Misalnya di sini saya memilih heboh bifon, saya klik tanda add atau tambahkan, kemudian klik lihat keranjang atau klik tanda keranjang atau masukkan di keranjang. Untuk yang nomor lima, setelah Anda sudah memeriksa orderan Anda di keranjang, selanjutnya klik tanda check out. Bisa dilihat di gambar tersebut, saya masih memilih heboh bifon ya, di mana di tanda plus tersebut kita bisa menambahkan kuantiti atau bisa mengurangi kuantiti. Kemudian kalau misalnya kita salah, kita bisa salah menu, kita bisa klik tanda hapus dan mengulangi menu yang kita inginkan. Dan di sini juga kita bisa menambah makanan lain, menambah, apa namanya, menambah chili atau salsa set, dan juga kita bisa meridim voucher-voucher yang Anda di mau voucher, lewat di sini juga bisa. Kemudian kalau kita misalnya sudah fix untuk melakukan pemesanan seperti ini, saya melakukan pemesanan heboh bifon, saya sudah fix, jadi saya klik tanda check out. Next. Ini nomor enam, selanjutnya di segmen secure check out, di sini Anda dapat menentukan cara pembayaran Anda, payment in store atau online payment, kemudian klik lanjut ke pembayaran, dan di sini Anda dapat mengecat kembali store yang Anda tuju dan waktu pengamilan sudah benar. Jadi di segmen ini, di fitur ini, Anda bisa memilih metode pembayarannya, mau dibayar di depan atau di kasir, atau online payment. Di online payment ini, pembayarannya itu melalui BCA virtual account, dan juga bisa melalui VM online. Itu ada fiturnya tersendiri di mbanking, kemudian ada payment in store, itu Anda bisa menggunakan pembayaran cash, atau pembayaran kartu kredit, ataupun debit. Dan di fitur ini, Anda juga bisa mengecek, apa namanya, store yang Anda tuju itu sudah benar, dan jam yang dipilih itu sudah benar atau belum. Kalau misalnya belum, kita bisa melakukan klik change, dan mengklik jam atau store yang Anda pilih. Kemudian di sini juga bisa Anda melakukan tambahan info tambahan. Yaitu misalnya, contohnya di pizza saya ingin menambahkan pinggiran, atau mungkin mau menambahkan, apa namanya, tambahan keju, tambahan saus, itu bisa di info tambahan ini. Kemudian dilanjutkan pembayaran. Setelah selanjutnya, pesan Anda berhasil, Anda di sini Anda dapat memantau jalan produksi, pizza, dan super ready. Di gambar tersebut, di order tracker, itu ada kayak step by step, proses pembuatan pisahnya. Jadi, kita itu bisa pantau, apa jalannya, prosesnya pisahnya kita sudah sampai di sistem, sudah sampai di, apa namanya, pentopingan, yang ketiga itu adalah pengovenan, yang ketiga itu adalah pick up, yang terakhir itu adalah, apa namanya, menikmati, atau sudah sampai di tangan kita. Selanjutnya, next. Baik, di nomor 8, pesanan Anda berhasil masuk di sistem start, dan segera diproses. Setelah kita melakukan proses transaksi lewat aplikasi, nanti sistem kita akan masuk di tab kasirnya, contohnya seperti tampilan di gambar tersebut, sesuai dengan nama, alamat, nomor telepon, kemudian metode pembayarannya, disini saya menggunakan cash, jadi tertulis ada tanda cash di sistem tersebut. Kemudian setelah Anda melihat informasi pesanan, sudah ready, Anda dapat langsung melakukan pembayaran di store, transaksi selesai. Kalau misalnya kita sudah melakukan, sistemnya sudah masuk, kemudian kita sudah datang di store, untuk melakukan pembayarannya, kita akan mendapatkan bill tersebut, dan disitu ada keterangan, ada cashnya, totalnya 17 ribu, cukup murah bukan untuk Bipkorn, mungkin kalian minat, bisa beli di biaya reka, di negasi ya guys. Selanjutnya, next. Baik, di nomor 10 ini, setelah melakukan pembayaran, Anda dapat mengambil pesanan Anda di store, sangat mudah, bukan? Baik, setelah saya melakukan pembayaran, disini saya mengambil pesanan saya, ini kurang lebihnya saya menunggunya itu 12 menit, atau sampai 15 menit, disini juga saya mendapatkan service yang sangat bagus dari PHDK Timing Gersi, sebelum saya nyampe, tapi pesanan yang sudah selesai itu saya dihubungi terlebih dahulu lewat by phone, jadi saya bisa tahu kalau misalnya pesanan saya sudah selesai, dan meminimaliskan pesanan saya nanti nggak panas gitu loh, jadi nyampe di saya itu masih panas dalam keadaan price gitu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nikita Gedi, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Dila. Nah, kali ini aku akan menjelaskan apa sih keuntungan apabila kita memakai Pizza Hut application. Keuntungan yang pertama adalah kita mendapatkan 20 poin pertama setelah mendownload aplikasinya. Setelah itu ada tambahan 2 poin untuk setiap aplikasi yang diunduh oleh teman kamu, teman kita, dan menggunakan kode referral kita. Selanjutnya, mendapatkan ekstra poin untuk setiap transaksi dine-in maupun take-away, dan mendapatkan tambahan 2 poin setiap kali datang ke restoran Pizza Hut Indonesia. Next. Keuntungan yang lainnya adalah mendapatkan tambahan 40 poin pada hari ulang tahun kamu. Selanjutnya, mendapatkan ekstra poin untuk setiap transaksi pada hari besar nasional atau pembelian produk dengan perumus spesial. Dan keuntungan yang lainnya adalah ekstra poin yang telah bergabung selama 1 tahun. Dan keuntungan yang terakhir adalah mendapatkan ekstra poin untuk member yang naik level ke black atau gold. Next. Nah, cara menukarkan poin adalah yang pertama, pilih salah satu visit poin atau purchase poin di opsi get poin di halaman utama aplikasi untuk mendapatkan poinnya. Step yang kedua adalah proffer. Ketika kamu memilih purchase poin, kamu harus menunjukkan QR kode kepada staff kasir untuk mendapatkan poinnya. Next. Nah, step yang ketiga pada menu rhythm point, kita bisa memilih beberapa menu seperti pizza, salad, soup, spaghetti, atau bread atau menu lain yang kita sukai untuk menukarkan poin di opsi rhythm point di halaman utama aplikasinya. Step yang keempat, kita bisa memesan pizza di opsi order takeaway pada layar utama aplikasi pizza hub Indonesia. Next. Step yang kelima adalah pilih menu langsung di aplikasinya. Setelah memilih, kamu bisa melakukan pembayaran dengan pemilihan payment in store atau online payment. Step yang keenam, payment in store, bisa menggunakan kartu debit atau kartu kredit untuk membayarnya. Jadi, untuk pembayaran di store, bisa menggunakan kartu debit dan kartu kredit. Next. Step yang ketujuh adalah online payment. Bisa menggunakan kartu kredit atau doku wallet untuk pembayarannya. Jadi, untuk pembayaran di online store-nya, eh, online, jadi kita bisa menggunakan kartu kredit atau doku wallet. Step yang ke-8 adalah transaksi is done. Jadi, transaksinya sudah selesai. Next. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Alfida. Silakan. Baik, terima kasih, Mbak Nikita. Oke, selanjutnya terkait SIM atau sistem informasi manajemen pada PITSAHAT. Yang pertama ada operating support systemnya. Jadi, ada dua operating support system pada PITSAHAT. Yang pertama ada transaction processing system atau PPS. dan yang kedua ada enterprise collaboration system atau ECS. Next. Yang pertama ada transaction processing system atau TPS. Jadi, TPS sendiri itu adalah sistem yang digunakan oleh PITSAHAT. Di mana TPS ini adalah point of sale atau post system. di mana point of sale ini adalah bagian yang paling vital dalam proses operasional dari PITSAHAT sendiri. Di mana transaksi dengan konsumen yang melibatkan interaksi secara langsung dengan pelanggan. Dan database berusahaan secara simultan. Jadi, TPS ini itu adalah sistem yang di mana itu proses operasionalnya melibatkan konsumen berinteraksi secara langsung dengan PITSAHAT. Next. Yang kedua ada enterprise collaboration system atau ECS. PITSAHAT menerapkan online order terhadap konsumennya seperti aplikasi PITSAHAT ini yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya. Nah, layaran online order ini terbagi atas tiga menu. Menu yang pertama adalah login account. Untuk para konsumen, baik itu konsumen yang reguler ataupun konsumen baru dengan memasukkan kode PIN untuk mengetahui jaringan PITSAHAT terdekat. Dan yang kedua ada menu yang, yang kedua adalah demonstrasi pembelian. Di mana demonstrasi pembelian ini dilakukan ketika, ketika pelanggan ini mencoba untuk melakukan pemesanan online sebelum melanjutkan ke dalam transaksi sebenarnya. Untuk yang ketiga ada help features, yakni cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan melalui email dan telepon bebas pulsa. Jadi, setelah melakukan demonstrasi dan konsumen melakukan pembelian, biasanya store akan memberitahukan atau menginformasikan terkait pemesanannya melalui email, melalui email atau telepon dari konsumen tersebut. Next. Oke, selesai. Jadi, itulah dari beberapa penjelasan dari kelompok kami terkait apa itu aplikasi PITSAHAT, terus kemudian bagaimana cara ordernya, dan bagaimana cara tukar poinnya ketika kita mendapatkan poin lebih dan hadiah dari PITSAHAT, kemudian SIM-nya juga terkait dari PITSAHAT juga. Jadi, selanjutnya mungkin kita lakukan diskusi sedikit ya. Untuk pertama nih, saya mau tanya dari Mas Kiki. Tadi kan layanan yang sering dipilih adalah, apa tadi? Tekwe. Layanan yang sering dipilih, Mas Kiki? Dail-in. Tekwe. Oh, tekwe. Tekwe. Jadi, alasannya memilih tekwe itu apa, Mas? Karena kalau PITSAHAT itu kan banyak ya, jadi makannya kalau di Dail-in itu nggak nyaman, mendingan enak kalau dibungkus bisa dimakan. Satu keluarga gitu, kayak bareng-bareng, itu lebih enak. Seperti itu. Oh, jadi poinnya itu memilih lebih praktisnya gitu ya, Mas? Jadi, pesan melalui aplikasi, terus nanti diambil bawa pulang. Jadi, seperti itu. Oke. Terus yang kedua, saya mau tanya ke Mbak Dila, mungkin terkait order, sistem ordernya. Untuk sistem ordernya sendiri, jadi, ada nggak kendala yang pernah Mbak Dila alami dalam melakukan order gitu? Baik. Jadi, selama saya melakukan pengoderan lewat aplikasi, saya pernah mengalami kendala satu kali sih, itu karena sistem. Jadi, kayak gini, saya itu kan melakukan transaksi ya, sudah seperti step by step, seperti yang saya jelaskan tadi, itu pernah, itu ada keterangan trouble gitu, ada keterangan trouble gitu. Otomatis, saya pesan lagi dong, nyoba lagi, step by stepnya, seperti awal, dan itu trouble lagi, dan saya nyoba lagi gitu. Dan, yang ketiga itu berhasil. Tapi, saat dikonfirmasi dari kasir, saya di telpon, karena mungkin ada kejanggalan, tiga bill itu ordernya itu sama, dan nominalnya sama gitu, Bang. Ternyata, saya itu melakukan, kayak double input, gara trouble sistem tersebut. Jadi, dikonfirmasi lewat hasilnya, kalau misalnya, apakah benar kalau misalnya, peserannya itu ada tiga. Tetapi, saya kan merasanya cuma milih satu aja, soalnya yang berhasil kan cuma satu kali, bukan yang dua kali tadi kan, nggak berhasil. Tetapi, di sistem itu, maksudnya tiga-tiganya. Kayak gitu. Itu pernah, saya mengalami kendala tersebut, tetapi, untungnya, di PHD itu, masalah tersebut itu bisa ditangani. Contohnya, itu, dari pihak PHD-nya itu, melakukan, konfirmasi terlebih dahulu, ke customer service-nya PHD, nanti, yang dua itu, nanti bisa dibatalkan. Seperti itu. Jadi, kita tetap membayangnya cuma satu kali. Soalnya, bukan kesalahan dari saya, soalnya itu kan juga kesalahan dari sistemnya. Kayak gitu sih. Baik, Pak. Ini mungkin kayak gitu. Saya tarik koinnya nih, ini terkait tentang sistem informasi manajemennya sendiri. Ya. Proses order dari Mbak Dila ini, ter-input tiga kali. padahal Mbak Dila hanya pesen satu kali gitu. Satu kali karena yang dua kali terlalu kan trouble gitu. Secara cepat, PHD langsung menghubungi Mbak Dila ini via telpon gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Untuk pertanyaan yang ketiga nih, ada terkait ekstra poin dari Mbak Nikita ya. Menurut Mbak Nikita, ekstra poin itu bisa kita, maksud saya, keuntungan kita mendapatkan ekstra poin itu selain kita bisa menabung poin gitu. apa selain itu, selain menabung poin gitu. Kita mendapatkan ekstra poin. Baik. Jadi, keuntungan mendapatkan ekstra poin ini, buat kita itu, kita bisa menukarkan poin-poinnya itu buat gratis delivery dengan minimum 20 poin. Terus, kita juga bisa menukarkan poin kita sebanyak 50 poin untuk membeli beef lasannya. Nah, jadi, aplikasi ini tuh bukan hanya untuk membeli pizza, tapi juga bisa menabung. Jadi, apabila kita membeli pizza dengan harga 70 ribu, jadi kita bisa mendapatkan poin 10. Jadi, seperti itu. Jadi, poin-poinnya itu bisa digunakan kembali untuk membeli pizzanya. Seperti itu. Oke, jadi, terkait poin, ekstra poin ini, nanti kita bisa mengumpulkan poin-poin yang telah kita dapat itu ditukarkan dengan menu-menu lain dari pizza hat gitu ya Mbak ya? Ya, betul-betul. Oke, itu tadi beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menjadi informasi atau saran dari kelompok kita untuk audiens di rumah mungkin ya. So, buat kalian, audiens penonton di rumah, jangan lupa mencoba mendownload aplikasi dari pizza hat ini, karena sangat menguntungkan sekali buat kita yang, apalagi di perkembangan digitalisasi ini, terkait terkait perkembangan digitalisasi ini, ini kita bisa memanfaatkannya supaya lebih ke apa namanya komunikasi kita dan juga order kita lebih cepat, seperti itu. juga aplikasinya mudah kan ya? Mudah untuk digunakan. iya, iya benar. iya benar. iya benar. iya benar. iya benar. jadi bisa dimakan bareng-bareng sama keluarga di rumah. apalagi yang satu meter ya. iya, mantap. tiga topping ya mbak ya. ada lagi buat mas Kiki mungkin ada pesan? saran juga sih buat yang misalnya, yang baru download mungkin agak bingung misalnya untuk cara transaksinya bisa lihat video ini ya, bisa mendalami video ini agar memudahkan kalian untuk gimana caranya melakukan transaksi yang benar. sehingga tidak ada kayak kendala-kendala yang saya bicarakan tersebut. seperti itu. oke, mungkin cukup kali ya penjelasan dari kita ya tentang aplikasi Pizza Hut untuk para penonton di rumah. jadi buat para penonton sekali lagi, don't miss it and happy trying buat mendownload atau menginstall dari Pizza Hut aplikasi. terima kasih, sekian dari, sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. kami ucapkan terima kasih. dan sekian, apabila ada salah kata mohon di maafkan. ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh